Dito Mahendra dilaporkan ke polisi oleh Kejari Serbu sebab halangi proses penuntutan, warganet, plot twist, jadi bumerang sendiri Nikita Mirzani sudah didiagnosa leluasa oleh Majelis Hakim Majelis Hukum Negara Serbu atas permasalahan pencemaran nama baik yang dilaporkan Dito Mahendra. Tetapi permasalahan ini malah merambah babak baru. Dito Mahendra dikenal sudah dilaporkan oleh Kejari Serbu ke polisi. Laporan itu terbuat sebab Dito Mahendra dikira sudah menghalang-halangi proses penuntutan masalah. Perihal tersebut diinformasikan Kepala Seksi Kejaksaan Negara Serbu, Reskinil Jusar, kepada wartawan. Hari ini Jaksa Pada Kejaksaan Negara Serbu sudah membuat laporan polisi di Polresta Serbu Kota, katanya kepada wartawan di kantornya. Jumat 30.12.2022 Lebih dahulu dikenal kalau Regu Jaksa Penuntut Universal pernah berupaya buat melaksanakan penjemputan paksa terhadap Dito Mahendra buat didatangkan dalam persidangan. Tetapi, Dito tidak dapat ditemui sebab warnanya lagi terletak di luar negara. Penuntut Universal menghadiri kantor saksi korban guna dicoba upaya pemanggilan paksa sebab pada tanggal 29 Desember persidangan dicoba. Tetapi saksi korban tidak terdapat di tempat, malahan penasehat hukum saksi korban mengantarkan pesan penjelasan yang pada pokoknya mengantarkan saksi korban lagi dirawat di rumah sakit Johor, Malaysia, kata Masa, Regu Penuntut Universal. Berita dilaporkannya Dito Mahendra ini di respons bermacam-macam oleh warganet. Sebagian menyangka ini merupakan suatu bumerang untuk Dito Mahendra. Jadi bumerang buat diri sendirikan mantap nyai. Tulis advinomom17 di unggahan akun admini. Julit, dilansir dari regional liputan 6.com, saat sebelum Dito Mahendra memberitahu Nikita Mirzani atas permasalahan pencemaran nama baik serta undang-undang, UU, data serta transaksi elektronik IT, pacar Nindi Ayunda itu terlebih dulu menemukan laporan dari seorang bernama Hairul Yusi yang bergaul dengan Nikita di Instagram. Dalam pesan dakwaan dengan no masalah 853 bit. SUS 2022 PNSERK, tertulis nama saksi Hairul Yusi, meter. Ahadi Yusuf, Mulyani dan serta Raffiuddin, lagi terletak di kantor PT Bumi Banten Indah, Banten, pada tanggal 15 Mei tahun 2022. Hairul Yusri kala itu lagi membuka akun Instagramnya serta memandang unggahan di akun IG at Nikita Mirzani Mawar di garis bawah 172 yang dikira memojokkan Dito Mahendra. Unggahan itu setelah itu ditaruh dengan tangkapan layar. Saksi Hairul Yusi memberitahukan artikel tersebut kepada saksi Mahendra Dito serta atas pemberitahuan tersebut, hingga saksi Mahendra Dito merasa dirugikan serta nama baiknya dicemarkan sehingga memberitahu perbuatan tersangka tersebut kepada pihak kepolisan di Polres Serbu. Tulis unggahan itu dilansir Selasa, tanggal 8 November tahun 2022, jam 13. 56 WIB, akibat unggahan Nikita Mirzani, pembelian sepatu Hermes dibatalkan oleh calon konsumennya, bernama Melisa. Pembatalan itu dicoba Rabu, tanggal 18 Mei tahun 2022, dekat jam 15. 59 WIB, masih dalam pesan dakwaan, Melisa menghubungi Hairul Yusri buat membatalkan pembelian sepatu berharga 17 rupiah, 5 juta, dan memohon pengembalian duit ciri jadi yang telah diberikan. Kalau akibat perbuatan tersangka tersebut, hingga saksi Mahendra Dito hadapi kerugian material sebesar 17 rupiah, 5 juta, dilansir Selasa, tanggal 8 November tahun 2022, jam 14.09 WIB, akibat perbuatan yang dikira merugikan itu, Nikita Mirzani dikenakan pasal 36 Jopasal 27 ayat 3. Jopasal 51 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 19 tahun 2016, tentang pergantian atas UU nomor 11 tahun 2008, tentang data serta transaksi elektronik. Terima kasih telah menonton!